Gue pake Ampere 2 ya, ini Ampere 2 gue pake Karena gue mau nyobain punya si Billy, kan punya dia Dia udah bosen pake Ampere 2, dia udah katam Sedangkan gue punya Tonex Nah, kalo lu tanya gue, gue bosen gak dengan Tonex? Engga sih, kan gue kalo beli gak pernah gue pake Ada juga orang-orang yang lu senguruh ngomong Wah sih, ini bacot doang main, main gak bisa, bacot doang gede Emang kenapa kalo gue bacot doang gede? Emang kenapa? Emang kenapa gue harus bisa main? Daripada lu bisa main gak punya, mendingan gue gak bisa main punya Betar gak? Dua-duanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik Untuk modeling Ampli Yang dituju Nah, terus pertanyaannya begini Kenapa orang harus beli Hotone? Kenapa orang harus beli Tonex? Emang kenapa kalo gue bacot doang gede? Ini bicara soal apa? Lu beli aja, kenapa lu takut sih? Tonex 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 Gila Ini ya, di video kali ini Kita lagi akan membahas dua buah alat ya Ini dua buah alat, kenapa gue gak bilang gitar Karena memang bukan gitar yang mau kita bahas sebenarnya Tapi dua buah alat Yang fungsinya berbeda Fungsinya berbeda Dan banyak ditanya orang Karena banyak yang tanya maka kita buat video ini Apa sih bedanya Ika Multimedia Tonex Ini Tonex nih ya Ika Multimedia Tonex Sama Hotone Ampero 2 Stom Karena bentuknya mirip-mirip nih Bentuknya mirip-mirip nih Bentuknya mirip-mirip Hotone Ampero 2 Stom Sama Ike Multimedia Tonex Sebenernya ini dua bar yang berbeda kan Bukan dua bar yang sama ya Hanya mirip Nah ini gitar yang gue pake di video ini Itu adalah SLX SLX How Classic 22 HSS Shelping ya Ini Roasted Flame Maple Fretboard Gue mau kasih liat juga bahwa gini Beda sekali antara SLX Sama Solo King Karena banyak yang berpikir itu sama Dipikir SLX itu Sama Solo King itu sama Beda Cuman mungkin satu Satu DNA Tapi beda Ya Yang lu pikirkan Solo King kan Solo King apa ini? Ini Solo King S506 FM 506 FM In Honey Burst Finish Honey Burst ya Gini Satu hal pertama yang gue mau kasih tau SLX sampai hari ini Gue belum melihat ada desain yang radikal Betul gak? Betul Jadi semua desain dia Kalo gak Modern Strat Modelnya Klasik Vintage Strat Ataupun Modern Tele Tapi intinya lebih seperti Desain-desainnya itu seperti Modern Strat Modern Tele Betul kan? Betul sekali Hanya itu yang gue liat Kalo Solo King Itu kemana-mana Yoi Ini salah satunya nih Bahkan Modern yang kayak begini aja Ini kayak modern apa ya? Ini kayak Omsby kayaknya ya Ya Omsby Mirip-mirip Kayak Omsby ya Kayak Omsby Gitar ya Aja dia ada gitu Ya kan? Nah tapi SLX itu Dia sepertinya Kalo pendapat gue Dia fokus pada bidang ya Tapi memang dia Kalo di posisi Untuk bikin Gitar Modern Strat Seperti ini Itu memang udah enak banget sih Maksudnya gue Ini enaknya bener-bener enak gitu Ya Gue rasanya kayak main Gitar Belasan juta Ape puluhan juta Kayak gue main Charvel Kayak gitu Ya Terus liat ya Ini kan aja Coil splitnya kan Coil split buttonnya kan Dia ada merah-merah Orang bikin Ini apa tombol ding dong ya Sebenernya bukan sih Ini bisa lu copot Nih ini Tuh Sebenernya dia Tanpa kondomnya tuh Warnanya ya begini Togelnya ya Mini split togglenya Kayak mini split toggle Di Mirip dimana nih Mirip di Gitar Saklar-saklar Gitar ya Kayak gitar-gitar ini lah ya Gitar-gitar Kayak azet-azet Begitu ya Azet Nah tapi memang dia Entah kenapa Dari sana dikasih kondom merah nih Tuh Kayak karet begini ya Untuk menjaga kualitas aja bro Mungkin ya Nah Coba Bill Lu kasih paham sedikit Ya Lu kan punya hoton ampiro 2 kan Ya ini tepat Ini yang depan ini punya gue Tepatnya punya lu Ya jadi yang dipikir Wah itu yang dikirim ke gue Ya kalau gue beli Lah bukan lah Emang lu pikir disini orang pada bokeh Apa yang disini Kaga punya barang sendiri apa Ya Ini punya siapa ya Hoton ampiro 2 Punya gue Enggak yang keras Lu kalau ngomong tuh yang mesti yang keras Punya siapa hoton ampiro 2 Punya gue Dengar gak Ya Bukan minjem Bukan Apalagi barang toko display Yang tadi dijual ke lu Bukan lah Barang lu baru dalam dus Ini punya diam Lu pikir beli gak punya duit Beli hoton ampiro aja gak punya Ini tonex punya siapa ya Punya gue Punya lu Ya Tonex punya gue Nah jadi gini Disini kita mau kasih lihat Apa bedanya tonex sama hoton ampiro 2 Settingan apa yang udah lu pasang di dua alat ini Bill Ya jadi ini adalah settingan yang sama Tapi ini yang satu switch pertama Dia based on Marshall GSM 800 Untuk yang switch yang kedua Dia based on PV 5051 Itu yang oke banget lah gitu kan Dan yang terakhir itu adalah Based on Vendor Twin Reverb Oke Jadi yang pertama gue recap ya Yang pertama itu Ada tiga tombol masing-masing Ya kan Tiga preset Itu udah disetting sama lu Yang pertama Preset pertama Based on GSM 800 Preset kedua Based on 5150 Berarti high gain M ya Preset ketiga Based on Deluxe Reverb 65 Berarti clean M Betul ya Oke Terus Untuk Yang video kali ini sih Biar kita gampang Ngebandinginnya sih Gue pake tiga itu aja dulu Oke kita akan bicara Berarti Aspek pertama dari segi sound dulu ya Ya dari segi sound Ya sound dulu ya Baru nanti ke yang lain-lain ya Kita coba dulu sound dari Ini udah lu setting Lu coba semirip mungkin Nah Kalo untuk kayak bicara Semirip mungkin sih Memang agak sedikit susah gitu ya Kenapa? Karena disini ada perbedaan dari segi ergonomik settingannya Jadi kayak gini Gue akan jelaskan dulu Kalo di Ampero 2 Storm Dia kan ada touch screen Touch screen Oke Jadi kalian langsung settingnya lebih gampang Nah Kalo Tonex Dia itu Kalo diliat kan screennya Kayak screen jaman Ini kayak boss punya lah Ya kayak boss gitu Kayak punya boss Ya kan Nah sekilas Karena dia kan memang ada beberapa knob yang sifatnya Kayak banyak nih Kayak ada gain, buzz Seperti knob ampli Ya tapi Untuk kayak settingan yang lebih spesifiknya Kayak Lu mau kabinet apa Lu mau ini itu Nah ini agak sedikit susah untuk controllingnya Disebabkan karena dia tombolnya cuma satuan-satuan kecil kayak gini Nggak touch screen Ya Nah tapi kalo kalian ingin menggunakan full powernya Potensial dari Tonex Kalian mesti menggunakan aplikasi yang ada di PC-nya Oke Jadi intinya Tonex itu Ini ya perbedaan paling utama Yang pertama dari Tonex sama Hotone Ampereo 2Storm Adalah Kalo mengedit on the fly Tanpa PC Tanpa PC editor Hotone Ampereo 2Storm itu lebih gampang Karena dia ada touch screen Betul sekali Betul Betul Kalo Tonex agak sedikit lebih susah Karena dia bener-bener cuma layar satu strip kayak layar kalkulator Ya kan Tapi untuk tombol parameter amplinya memang Tonex lebih seperti ampli Betul Karena disitu ada tombolnya Reverb Compressor Noise Gate Presence Tapi juga kalo kita pencet bisa berubah jadi gain, bass, mid, treble Sama volume Betul Betul Jadi rasa feeling control di ampli Itu dapet di Tonex Ya Parameter-parameter yang biasa lo temukan di ampli Betul Betul Kalo hotone Ampereo 2 Dia tombolnya lebih general nih General button sama 3 foot switch Ya kan Betul Jadi bukan seperti ampli Interface-nya Betul Betul Tapi karena dia lajarnya touch screen Waktu lo mengedit Lo bisa pencet-pencet-pencet lebih gampang Kalo Tonex Mungkin lo kalo mau mengedit lebih deep diving Lo ya harus pake PC app-nya dia Betul Terus lo save preset-nya disini Karena memang Ikea multimedia itu kan aslinya software kan Ampli tube kan Ampli tube itu kan awalnya memang software Betul Jadi kekuatan dia software kan Sama seperti neural Betul Oke ya Terus apa lagi Itu aja sih untuk yang sekarang dulu ya Nanti kita akan bahas lebih detail juga Mengenai kelebihan-kelebihan dari ini pedal Oke Kita bicara sound dulu ya Sekarang gue coba main yang Gue pake Ampereo 2 ya Ini Ampereo 2 gue pake Karena gue mau nyobain punya si Billy Kan punya dia Dia udah bosen pake Ampereo 2 Dia udah katam Sedangkan gue punya Tonex Nah Kalo lo tanya gue Gue bosen gak dengan Tonex Engga sih Kan gue kalo beli gak pernah gue pake Lo tanya Billy Bill Gue kalo beli barang Pernah gue pake gak? Engga langsung dipajang Engga kan Gue taro aja begitu kan Gak pernah gue pake Gue gak masalah Yang penting gue punya Ada juga orang-orang yang luas-luas ngomong Wah si ini bacot doang main Main gak bisa Bacot doang gede Emang kenapa kalo gue bacot doang gede? Emang kenapa? Emang kenapa gue harus bisa main? Daripada lo bisa main gak punya Mendingan gue gak bisa main punya Betul gak? Betul banget men Lo bisa main kan? Bisa Punya gak Tonex? Engga ada Punya gak Quad Cortex? Engga ada Punya gak Helix? Engga ada Ya udah Mendingan gue dong Punya semua gak bisa main Intisarnya adalah Lo bisa beli dulu Yang bisa main aja Pengen kayak gue Yang gak bisa main Kenapa gue yang gak bisa main Pengen kayak lo yang bisa main Bener gak? Betul banget Kita kasih denger dulu ya Sekarang kita main di Posisi GSM 800 Berarti kan ini Classic Gain M Betul? Betul Kita main di neck pickup Gue buka volume full ya Kita akan lihat Coba Response Daripada volume Kalo gue buka dan gue tutup Itu gimana? Kalo Apakah seperti real M nya? Ya kan? Karena kemarin di video sebelumnya Gue suka banget Sama hot tone hampir duanya Billy Gue merasa bahwa Hot tone ini Bener-bener Tidak ada lag Real time Waktu recording Terus suaranya tuh tembel HD gitu Itu perasaan gue Nah sekarang kita coba Bandingin sama yang lain Supaya perasaan gue itu Gak cuma perasaan Tapi Divalidasi ketika Oh ketika ada yang lain Begini rasanya Ya kan? Betul ya Coba ya Tepul ya oke, kurang lebih rasanya di neck pickup seperti itu ya. kalau tonex gimana? kalau tonex.. walaupun gitarnya beda ya, gak masalah, kita kan cuma pengen kayak A dan B aja gitu, bukannya pengen bener-bener compare apple to apple ya. coba. sekarang, dari sama ya neck pickup. ya, dia ada noise gate-nya btw, gue lupa matiin sampai gimana. oh, disini ada noise gate? ya, karena, ya sekali lagi kan, disini ada fitur noise gate, ada compressor juga. oke, kalau yang di Ampero? ini juga sama, gue juga sama-sama pake noise gate-nya juga. oke, oke, oke. nah sekarang nih, dengan volume yang sedikit lebih kecil. oke. oke, jadi gue tadi merasakan mirip banget kayak yang disitu. gue bilang mirip, kenapa? karena tadi pas lagi volume gue kecilin, dia tiba-tiba jadi lebih clean. kayak begitu, bro. berarti responsenya, secara M responsenya ini dibilang dua-duanya oke ya. oke. karena kalau kita kecilin kan memang gain harusnya jadi lebih clean. iya. iya kan? kalau secara sound tadi, walaupun sama-sama itu, gue sih mendengar ada persamaan sih. iya. bener gak? iya. maksud gue, sama-sama based on jcm800, iya kan? disini ya, sama-sama based on jcm800. iya. karakternya kalau gue dengar, walaupun soundnya agak beda, tapi karakternya memang mirip sih. karakternya mirip. betul kan? iya. coba lagi, gue main.. gue main rhythm, lo ambil Mendy ini ya. Mendy B. 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 dua-duanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya, untuk profiling JCM 500, sekarang kita coba pakai di Bridge ya, di Bridge, ambaker ya, ambaker mode ya. Oke, sekarang gue, gue akan juga pakai Bridge juga. Oke. Iya, kalau kata gue sih, dua-duanya oke sih. Iya. Dua-duanya oke ya. Dua-duanya oke. Dua-duanya oke dan merepresentasikan JCM 500 dengan baik gitu. Coba sekarang kita di 5150. Igen ya. Igen M ya, langsung di Bridge pickup aja ya. Oke, oke. Ya. Kita coba lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 headrest selamat menikmati 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 Kalau multi efek 2 juta Ya ibaratnya mesin-mesin Mesin-mesin bobrok ya Untuk mendekati ini gak bisa lah Ini kan high quality semua Tapi kalau udah sama di harga segini Pasti bisa mencapai apa yang lu mau Kalau lu bisa lah Kalau lu gak bisa Ya jangan bilang efeknya jelek Bener gak? Orang suka kadang-kadang suka begitu kan Kok enakan hot on soalnya daripada tonek Ini ngomongin soal apa? Kok ngomongin begitu enakan hot on daripada tonek Enakan tonek daripada hot on Ini bicara soal apa gitu Iya kan? Gak jelas siapa yang diomongin itu apa gitu Betul ya? Nah jadi itu dia singkat Ampero to storm sama amplitube tonek Lu pilih aja sesuai dengan kebutuhan lu Atau kalau lu kayak gue gak mau pusing Lu belinya semuanya Pakai gak pakai urusan belakangan Beli dulu Gak dipakai udah Taruh aja disitu Apa masalahnya? Kan gak minta makan Minta makan gak ini? Enggak Minta makan? Enggak dong Bayar pajak KSTNK gak? Enggak juga Enggak juga Enggak juga Perlu ganti ban gak? Enggak usah Enggak usah kan? Lu beli aja kenapa lu takut sih?